Brigade Al-Qasam sayap militer Hamas merilis sebuah video saat pasukannya meledakan markas dari sniper tentara Israel. Atas serangan itu, setidaknya tiga sniper Israel tewas terbakar hingga sempat terdengar jeritan samar dari prajurit tersebut sebelum tewas. Dalam video yang dirilis oleh Hamas melalui telegramnya pada selasa 26 Desember, terlihat seorang prajurit Hamas yang mengatakan akan menyerang posisi sniper IDF di sebuah gedung. Ia melaporkan setidaknya ada dua atau tiga pasukan sniper di gedung tersebut. Setelahnya video memperlihatkan posisi ketiga sniper Israel yang terdapat dalam satu gedung. Di mana dua di antara terlihat di dalam satu jendela yang sama. Hamas pun langsung menyerang tempat persembunyian para sniper tersebut menggunakan RPG. Seketika gedung itu pun meledak dahsyat dan menyebabkan api berkobar ke seluruh gedung. Saat ledakan terjadi terdengar samar jeritan tentara Israel yang terkena serangan. Tampak pula secara jelas tentara yang terbakar imbas serangan Hamas tersebut. Selanjutnya, Hamas menunjukkan senjata yang disita dari pasukan sniper Israel tersebut. Terdapat tulisan Ibrani di atasnya yang membuktikan bahwa senjata itu adalah senapan milik sniper tentara Israel. Terdapat tulisan Ibrani di atasnya yang terdapat dalam satu jendela yang terdapat.